Wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda nampaknya tak menghalangi para pengedar narkoba untuk tetap beraksi. Di Purwakarta, Jawa Barat, jajaran kepolisian dari Satuan Narkoba menangkap 11 tersangka narkoba dengan barang bukti 143,43 gram narkotika jadi sabu. Sebelas tersangka penyalanggunaan narkoba dibekuk jajaran Sat Narkoba Polres Purwakarta dalam rentang satu bulan terakhir. Dari sebelas tersangka yang diamankan, dua tersangka merupakan bandar, tujuh tersangka pengedar, dan dua kurir narkoba. Kapolres Purwakarta AKBP Indra Setiawan mengatakan sebelas tersangka yang diamankan tersebut berasal dari sepuluh perkara dengan wilayah penangkapan yang berbeda. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 143,13 gram, 13 unit telepon genggam, dan 4 timbangan digital. Polisi mengamankan barang bukti yang berhasil dihubungkan sebanyak 143,3 gram narkotika jadi sabu. Alam komunikasi sebanyak 13 buah handphone dari berbagai merek, dan alam simbangan sebanyak 4 buah dari berbagai merek. Peran dari ke-11 tersangka ini adalah, 7 sebagai pengedar, dan 4 sebagai purir. Terhadap tersangka, kami terangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai dengan 20 tahun kejaran. Wilayah Purwakarta menjadi target peredaran narkoba untuk jaringan Karawang, Bandung, dan Cirebon. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman hukuman antara 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan.